Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Tidak terasa ya, sudah subtema 4. Buku 2H. Kita mau buka halaman 77. Yuk, kalian buka halaman 77. Pada subtema 4, kita akan membahas tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Keselamatan diri di perjalanan perlu dijaga. Baik ketika menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki. Nah, tadi Buku Fivin sudah ajak kalian mengungkapkan bagaimana cara menjaga keselamatan di jalan. Di jalan raya ya. Juga aturan-aturan yang ada di jalan raya. Yuk, sekarang kita kupas dulu. Kita buka halaman 78. Nah, kita lihat yang bagian atas ya. Nina dan teman-teman mengunjungi perpustakaan daerah. Letak perpustakaan daerah cukup dekat. Mereka berjalan kaki di trotoar. Di perpustakaan daerah, Nina meminjam buku dongeng. Nah, ada satu aturan yang terdapat di sini. Yaitu, Nina dan ibunya berjalan kaki di trotoar. Kita ingat tadi, setiap perjalan kaki, baiknya itu berjalan kaki di trotoar. Saat di jalan raya ya. Bukan berjalan di jalan rayanya yang beraspal. Nah, supaya apa? Supaya tidak menakbrak. Yuk, sekarang kita baca. Bu Pivin bacakan. Ya, dongeng Bona si gajah baik hati. Ya, coba kalian dengarkan. Bona si gajah baik hati. Di sebuah hutan, hiduplah seekor gajah bernama Bona. Bona adalah gajah yang baik hati. Salah satu sahabat Bona adalah seekor kelinci bernama Buki. Sore itu, Bona dan Buki bermain bersama di pinggir hutan. Wah, sepertinya buah itu enak sekali ya. Buki menelan mudahnya. Kamu mau, Buki? Aku ambilkan ya. Bona menawarkan pada Buki untuk mengambilkan buah itu. Ia menjulikan belalanya yang panjang. Buki berterima kasih kepada Bona. Mereka makan buah itu bersama-sama. Ya, layang-layangnya putus. Bona mendengar suara anak yang berteriak. Siapa itu? Ayo kita hampiri, Buki. Ia melihat Tomi anak di kampung dekat hutan. Tomi berlari mengejar layang-layangnya yang terbawa angin. Tomi tidak menyadari. Ada kereta kuda petani yang melintas. Awas! Pak Tani berseru. Kereta kuda Pak Tani hampir menabrak Tomi. Dengan sikap, Bona menarik tubuh Tomi menggunakan belalanya yang panjang dan kuat. Hati-hati Tomi. Ketika berjalan atau berlari, kamu harus memperhatikan jalan. Pak Tani menasihati Tomi. Maaf, Pak. Saya sedang mengejar layang-layang putus. Menajar Tomi. Untung ada Bona yang menolongmu. Terima kasih, Bona. Kamu sudah menyelamatkanku. Tidak masalah, Tomi. Ayo bermain bersama kami. Seru Bona kepada Tomi. Tomi pun bermain bersama dengan Bona dan Buki. Nah, ini dia dongeng tentang si Bona, si Gajah Baik Hati. Apa isinya ya? Ya, tentang si Bona ya. Bona ini suka sekali menolong. Yang pertama apa? Ya, menolong Buki mengambilkan buah. Kemudian menolong si Tomi. Supaya tidak celaka ya. Nah, mengapa Tomi ini hampir mendapat celaka di jalan? Ya, karena dia mengejar layang-layangnya yang putus. Nah, sehingga tidak memperhatikan lalu lintas jalan. Ya. Mengapa kita tidak boleh bermain di sekitar jalan raya? Ya, karena jalan raya itu ramai. Banyak kendaraan. Jika kita bermain di sana, nanti hibatnya bisa kia kertabrak. Oke, yuk. Kita lanjutkan halaman 79. Yang ayo menulis ya. Coba kita amati lagi dongeng Kona si Gajah Baik Hati. Letak huruf kapitalnya di mana saja. Ayo. Ya. Pada awal kata judul cerita. Ya. Kalian lihat judulnya di sini. Kona. B. Si. S-nya besar. G. Gajah. G-nya besar. Baik. B-nya besar. Hati. H-nya besar. Khusus untuk judul karangan. Ya. Judul dongeng. Atau judul lainnya. Ya. Nah. Setelah itu huruf besar digunakan untuk. Ya. Awal kalimat. Nah. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Nama orang. Ya. Dan. Dan sini. Diberikan juga. Awal. Kata setelah huruf petik. Nah. Setelah tanda petik. Maaf. Nah. Ini tanda petik digunakan untuk percakapan. Ya. Nah. Seperti contohnya di sini sudah jelas ya. Oke. Kalian bisa garis bawahi. Pada percakapan di. Dongeng. Gona si gajah baik hati. Manakah yang menggunakan. Huruf besar. Ya. Yang ada tanda petiknya. Nah. Itu kalian garis bawahi. Karena yang menggunakan huruf kapitalnya. Oke. Bisa sendiri ya. Ya. Sekarang kita. Beralih di. Ayu berkreasi. Nah. Untuk yang ayu berkreasi ini. Kalian siapkan dulu saja bahan-bahannya ya. Minggu depan hari Kamis. Kita akan mencobanya. Kita membuatnya ya. Oke. Bisa. Kita sediakan karton warna abu-abu. Kalau. Lebih hematnya sih. Kita gunakan barang bekas. Seperti. Apa. Kardus susu. Nah. Kardus susu baliknya itu. Yang dalamnya itu kan warangnya abu-abu. Bisa digunakan ya. Atau untuk apa. Gadingnya. Untuk belalainya. Kalian sesuaikan saja dengan warna. Atau diwarnai pakai cat. Bisa. Ya. Oke. Sediakan cat minyak. Ya. Cat minyak ini supaya tidak. Apa. Kartonnya tidak lembek ya. Makanya menggunakan cat minyak. Alat tulis untuk menggambarnya. Karet baju ini karet gelang itu ya. Yang lebar itu ya. Oke. Nah. Kalian persiapkan dulu bahannya. Minggu depan hari Kamis. Kita buat sama-sama. Oke. Yuk. Kita lanjutkan yang. Ayo berhitung. Nah. Ini step-stepnya ya. Nah. Seperti waktu sum kemarin. Bu Kivin sudah memberi catatan kalian. Itu satu jam itu berapa menit. Satu menit itu berapa detik. Terus kemudian satu hari berapa jam. Satu bulan berapa hari. Satu minggu berapa hari. Nah. Sekarang kita ingat kembali. Itu satu bulan sama dengan 30 hari. Dan satu bulan itu dihitung empat minggu. Nah. Seperti keterangan Bu Kivin kemarin. Dalam satu tahun itu ada dua belas bulan. Satu bulan. Ada yang 30 hari. Ada yang 31 hari. Ada yang 28 atau 29 hari. Yaitu bulan Februari ya. Nah. Tapi untuk operasi hitung. Dalam matematika. Satu bulan itu dihitung sama dengan 30 hari. Satu bulan dihitung empat minggu. Ya. Meskipun satu bulan ada yang lima minggu. Nah. Tapi untuk matematika. Dalam operasi hitung matematika. Satu bulan dihitung sama dengan 30 hari. Dan satu bulan dihitung selama empat minggu. Ya. Nah. Sekarang ada contoh soal. Tony sudah tinggal di rumah baru selama dua bulan. Berapa hari kah Tony tinggal di rumah baru? Nah. Dua bulan. Berarti dua kali hari ya. Berapa hari satu bulan? Ya. 30 hari. Nah. Ini. 30 hari. Dua kali 30 hari itu sama dengan 30 hari ditambah 30 hari. Yaitu 60 hari. Jadi Tony tinggal di rumah barunya selama 60 hari. Nah. Sekarang ada pertanyaan di bawahnya. Nina sudah duduk di kelas 2 selama empat bulan. Berapa hari kah Nina duduk di kelas 2? Kita hitung bersama-sama. Ya. Empat bulan. Berarti empat kali 30 hari. Sama dengan. Bukti fin singkat ya. 30. H. H. Tambah 30. H. H. Ini hari ya. Tambah 30. H. Tambah 30 hari. Nah. Bukti singkat ini. Supaya tidak kebanyakan tempat. Ya. Sekarang. 30 harinya ada empat. Nah. Berapa hasilnya? Iya. 120 hari. Nah. Jadi. Jangan lupa tulis jadi. Belum tulis di mana ya. Ini ya. Di sini ya. Jadi. Nina duduk di kelas 2 selama 120 hari. Oke. Bisa? Nah. Kita lanjutkan. Contoh soal yang ayu berlatih ya. Oke. Sebentar. Nah. Untuk yang ayu berlatih. Nanti Ibu Pivin buat link. Untuk kalian kerjakan PR-nya. Kumpulkan PR-nya. Ini jadikan sebagai PR ya. Penulisan huruf kapital. Kapital. Huruf kapital. Itu kalian sudah. Baik. Nah. Mau lihat lagi. Apakah tidak lupa menggunakannya. Kalian tulis di buku bahasa Indonesia. Ya. Empat kok. Nah. Empat saja. Kemudian. Yang nomor dua. Kalian kerjakan di buku matematika. Ya. Pakai cara. Jadi. Kalau empat minggu. Itu berapa hari? Pakai caranya. Misalnya. Kalian tulis gini. Empat minggu. Berarti. Empat kali. Satu minggu itu berapa hari? Ya. Tujuh hari. Nah. Sama dengan berapa? Lanjutannya. Ya. Tujuh. Tambah tujuh. Tambah tujuh. Tambah tujuh. Nah. Pakai caranya. Ya. Bu Pivin tidak mau langsung jawabannya. Tapi kalian harus menggunakan cara. Supaya lebih paham. Oke. Bisa? Ya. Nanti Bu Pivin buatkan linknya ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran satu. Kita bertemu lagi besok pada pembelajaran dua. Oke. Dadah. 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 Terima kasih.